Yang malu kalau nyolong, kalau datang nggak malu. Beberapa ada yang muji-muji, ini enak banget. Seneng sih, seneng banget pas pertama kali dipuji kayak gitu. Kayak langsung hilang lah capeknya. Awal banget, kayak kita lima atau enam gitu. Pokoknya masih sepi banget karena orang tuh nggak tahu ini apa sih, jualan apa. Rasanya tuh deg-degan, sedih, kayak aduk. Campur-aduk. Iya, campur-aduk lah. Kayak kalau udah mulai ada tujuh orderan, udah seneng gitu. Tapi satu sisi sedih juga kok segini. Dikit banget, udah capek-capek. Tapi ya namanya usaha, pasti ada juga kebangun nyala. Apalagi kan awal-awal. Orang belum pada tahu. Batu lava. Batu? Batu lava. Oh, batu lava. Iya, kita pakai arah. Oh, ini awet ya kalau begini ya? Iya, dan meratanya, panasnya, nyimpannya juga bagus. Ini dulu mahal pak alatnya pak? Ya, ini kita beli di online juga sih, sekitar 10 jutaan. 10 jutaan? 10 jutaan. 10 jutaan ya? Ini kayaknya pokok ya barangnya ya? Iya. Lumayan udah enam bulan, masih lumayan awet. Hampir enam bulan. Ini baru apa? Batu lava ini baru apa? Ini lagi sih? Enggak. Paling dua tahun baru diganti. Makin lama makin kecil dia. Oh ini ini? Kan dibakar terus kan? Ya. Jadi, habisan luarnya jadi abu gitu kan. Makin lama makin kecil. Oh. Tapi ayahnya sih dua tahunan kata yang... Bikin neniannya. Baru habis. Jadi rata ini ya? Iya. Makaian gas dulu, waktu baru-baru buka, tiga hari baru habis. Oh gitu? Sekarang paling sehari udah harus ganti satu galam. Makin laku ya pak? Alat ini beli, dapat batu lava yang ada ya? Iya. Oh udah si set ya? Makin. Makin ya? Makin ya? Silahkan grillannya nih. Lalu ngelirin. Lalu pastinya. Dulu kenapa ngga beli yang kayak tepan itu pak? Yang lurus. Tepan. Yang lurus. Yang kayak gimana ya? Yang flat. Yang flat itu? Oh itu. Kamap banyak juga yang main steak tuh. Iya, iya. Dia smokey nya akbar kalau itu. Kalau ini nguncet smokey ya? ya kalau penuh ya di semuanya kalau cuman 1 2 3 1 tunggu aja nunggu panas dulu ya paling berapa nasi paling dua menit-tiga menit ke kompor elektrik iya waktunya kayaknya tinggi ini tapi kita cuma bayar listrik bulanan cuman nggak sampai 100 makanya kita beralih ke ini ini nggak pakai gas ya ini ya nggak pakai gas kalau dulu pakai gas lebih boros ya iya 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 nggak turun ya enggak 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 ya kalau ini mahal ya Pak berapa Pak di pasaran gantung mereknya sih sejutaan lebih nggak sampai di bawah sejuta udah dapet beginian ya mantep ini ini apa nih Kak air buat rebusan ini dengan kak siapa nih shifa shifa kalau sepuluh buka direbus dulu ya iya ini wortel siapa hari bantuin bokap kak? iya hehehehe ini lagi ngapain kan? lagi ngisi-ngisi saus supaya nanti kalau misalkan ada yang take away langsung bisa cepet jadi nggak usah ngisi-ngisi lagi oh ini udah aneh ya? iya iya oh ini buat disiap-siapin dulu? iya ini apa ini? buncis ini 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 ukurut ini kakak ini kakak ini ini yang Kita fokus ke bantu papa buka usaha ini, yang bantu motong-motong, nyiapin bumbu marinasi, terus bantu jadi waiters juga disini, nganter-nganterin makanan. Kalau saya itu karena mungkin dari paginya kuliah, jadi bantu papa tuh pas jam 2-an untuk motong-motong sayuran aja. Ini dalamnya ada paka ayam yang kita marinasi, kan biasanya kalau steak-steak, biasanya marinasinya kayak langsung dipanggaman, langsung dikasih garam macun, kalau ini kita marinasinya lama. Berapa lama ya? 8 jaman. 8 jaman? Iya, 8 jaman. Ini bagian paka sepenuhnya? Iya, ini bagian paka kalau yang itu dada. Oh ada dua ya? Iya. Ini bawa berapa banyak? Sehari itu 5 kg. Ini 5 kg ya? 5 kg itu berapa biji? Pahas nanti ya? 5 kg 1 kg nya 5. 5 bijian, 5 x 5, 25. Oh 25. Ini apa ini? Ini dada ya? Oh dada. Ini dada. Ini bawa berapa sehari? 5. 5 x 5 biasa 5, tapi di stok di rumah ada 5 x 5 lagi. Iya, jadi kalau misalkan tiba-tiba habis masih ada stok. Sampai dari rumah? Soalnya sering tiba-tiba habis sayang. Karena kita nggak bisa lama-lama di sini, kan kita nggak pakai motong awet apa-apa. Iya. Ini isinya daging. Daging? Iya. Tenderloin. Yang ini tenderloin. Oh itu tenderloin? Iya. Kita marinasi juga. Ini bawa berapa tenderloin? Tenderloin? Tenderloin... Tenderloinnya takut nggak fresh kan? Takut rusak ya? Takut rusak. Iya. Ini sirloinnya. Tendloinnya. 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 Mau berapa sirloin? Sekitar 2 kg juga. 2 kg? Tendloinnya. Tendloinnya berapa gram? 150-an. 150-an. Kalau tenderloin itu 200. Kalau tenderloin itu 200. Kalau tenderloin 200. Kenyang ya? Kenyang. Kalau ini potato wages. Potato wages. Iya. Ini dari kulkas masih frozen. Ini frozen ya? Iya. Ini berapa kentang? Berapa kilo pak? Kentang 10 kilo habis 2 hari ya. 10 kilo ya? Ini udah dipotong di rumah nih? Sudah dipotong di rumah. Oh, oke. Jadi ini kita cuci dulu. Cuci sampai bersih, disikat. Habis itu baru dipotong biar rebut dulu. Oh, direbut dulu. Kita taruh di freezer. Iya. Dikasih maizena. Oh, maizena biar karing ya? Iya. Ini ada stok buncis. Kalau yang ini wortel. Oh, dipotong di rumah ya? Iya. Masih mentah ya? Iya. Masih mentah semua. Iya. Iya. Karena digoreng harus digoreng setengah matengan dulu. Biarnya cepat nanti ada konsumen. Oh, gitu. Sekarang berapa dulu biasanya? Paling 66 gitu. Ini biasanya sih 15. Ini bisa. 15 aja. Sudah wangi ya pak? Iya. Ini ya. Gada ya? Gada ya. Gada di belak kiri. Parah. Parah yang ini ya. Ini bangga berapa-apa pak? Kalau ini paling 4 menit. 4 menit tadi. Kalau ini udah kulitnya udah agak mateng gitu kan. Iya. Itu kan gua tanda itu kalau kulitnya udah agak mateng gitu kan. Kalau satu sisi berapa lama pak? Kalau ini api kecil 4 menitan sih. 4 menit satu sisi. Jadi bolak-balik 8 menit. 8 menit. Ini kan apinya kecil. Kalau ini api kecil ya? Iya. Jadi cakep ya pak hasilnya ya? Iya. Jadi cakep ya pak hasilnya ya? Iya. Sudah. Sudah. Sudah kayak di kape-kape ya pak? Iya. Iya. Gue undangkan pak siap ini pak? Pak Ardi. Pak Ardi? Iya. Anak-anaknya itu dibantuin ya pak? Iya. Sekeluarga ini diisi ya. Biasa ichiti ya. Biasa sekeluarga nih. Biasa sekeluarga ya. CV. CV. Tiarin anak-anak pada belajar. Ini beragam ya? Biasa aga marah. Nah sakup sih. Nah ini udah apa ya? Udah Ini udah mateng semua ini? Belum, ini baru setengah mateng Nanti persiapan aja Jadi lebih cepet nanti ngelayanin itu Ada odoran di grill sementara Biar gak ketenteran ya? Sama dah Yang paling berkesan buat kakak nih Selama ini apa nih? Kan dulu belum pernah dagang Kalau saya sih Pernah dimintain nomor paling Ini bukan berkesan sih Maksudnya kayak baru pertama kali gitu Dimintain nomor sama orang Diminain nomor takon? Iya Kenalan? Iya Karena udah punya suami Masa apa tanggapannya begitu tuh? Ya minta maaf aja Jadi soalnya kan nomor itu privasi kan Kita juga disini kerjanya profesional Jadi Ada aja yang kecil Iya Untuk adik saya sih sering Karena dia lebih sering di lapangan Kalau saya sesekali doang kan Sering dimintain nomor Terus Diajak kenalan Gitu-gitu sih Ini dibungguin om ya? Iya Ini bumbunya apa om? Barbecue aja Barbecue aja ya? Barbecue Jadi tadi yang udah setengah batang dipanggang ya? Dulu disana om? Hasilnya begini om? Untuk pencarian Berapa ya? Tiga bulan, empat bulanan Untuk dapet hasilnya ini? Untuk dapet hasil ini Percobaan terus Karena kan saya juga basicnya kan Bukannya ini Cuman hobi doang gitu kan Bapa-apa basicnya om? Basicnya Bukannya engineer Biasa ngotak-gantik apa ini? Bangunan Bangunan Garang ngotak-gantik ayam Garang ngotak-gantik ayam Kalau yang udah setengah matur Matur ini terapa lama sih Pak? Itu 2 minit aja Cuman Pak Ngeringin nasa barbequenya aja Ini apa ini Pak? Ini tenderloid Tenderloid Ini dimingatin apa? Iya Rungka lengketnya Nah ini tenderloidnya Bulet ya Pak Ini melting 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 itu apa sih Pak? Kalau namanya Pak Ya mirip-mirip Wagyu lah gitu Oh mirip-mirip Wagyu Tapi dia Lemaknya tiruan gitu Marble-nya Apa namanya? By design By design By design Tapi kalau si loidnya Tutup Ini juga melting Di Australia Si loidnya Australia Wah Ini berapa lama nih Pak? Pasang ini nih? Ini tuh kalau medium Ya cuma 4 sisi 6 sisi 4 Kalau sampai well done Itu bisa 6 sampai 8 8 ini? Oh ah Dijamin book Dijamin book ya? Dijamin book Si loidnya juga nih? Iya Si loidnya Si loidnya Apa yang seepannya Oh itu matanya ya? Oke Dijamin Adalah s legal Bokse dulu ya Kalau dibalit Kadang-kadang Harajan di klik Mudah agak bunda ini apa pak? ini kita olesin barbeque oh barbeque jadi udah dimarinasi diolesin lagi? oh iya, jadi luar dalam luar dalam rasanya joss jadi smoky nya juga ada karena kan ini kan basah jadi kena barang api jadi smoky nya lebih kenceng lagi kalau berbeque kalau kalian disini guys kok hanya wanginya udah ya? cium ya pak? rempahnya banyak nih sekitar 8 8 rempah 9 rempah kalau gitu sama bawang merah bawang putih ya bisa 10 rempah hehehe kalau daging langsung di grill ya ada orderan ya? iya makasih ya 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 berbang Misalnya tapi ini sebenernya Buka ini tuh tiba-tiba, jadi papa bilang hamin satu, kan besok kita buka, tiba-tiba luangat. Buka langsung? Iya langsung buka, terjadi. Tapi siap-siapnya prepare-preparenya, apa namanya, koreksi-koreksi bumbunya udah dari lama. Cuman saya nggak expect kalau tiba-tiba buka. Saya pikir masih akan beberapa minggu lagi baru buka gitu. Ramainya kenapa kira-kira itu? Mungkin dari mulut ke mulut kalian. Soalnya awal buka pun, kita tuh nggak pake banner om. Karena kan bukanya mendadak nih, banner belum disiapin. Tenda cuman gini doang, bangku cuman beberapa. Jadi pas awal mula buka tuh, orang-orang masih ngeliat-mulut ini jualan apaan sih? Kalau ada asap-asap, terus akhirnya beberapa ada yang masuk nanya ke papa, ini jualan apa? Oh steak ternyata. Barulah bilang, ya udah pesen deh pesen. Nah lama-lama mungkin dari mulut ke mulut, orang pada tahu gitu. Ini berada matang ya kak? Iya. Oh disini dipotong-potong? Iya betul. Oh ini makan disini nih? Iya. Sepaket dapetnya apa aja kak? Daging, daging ayam atau daging sapi. Terus potato, white juice sama sayur. Sayur ya? Iya. Dan saus berbeking. Dan saus berbeking ya. Ini sausnya nih. Iya. Ini baru pertama kali kita usaha mengharap. Ini backgroundnya emang belum ada, papa punya F&B. Enggak, papa S2-nya ekonomi, S1-nya teknik sipil. Kalau saya psikologi. Oh psikologi? Iya. Adik saya, komunikasi. Komunikasi. Suami, hukum. Belajarnya gimana ini semua? Menu-menunya, sausnya? Dari Youtube, dari baca-baca. Gabung. Carucuannya pernah paling berapa, paling berikutnya? Sehari pernah, tiga hampir empat. Empat juta? Sehari. Dulunya lima porsi, mungkin cuma 100 ribu. Awal mula banget. Awal mula, tiga ratusan jen. Wah, ayah udah naik jam buah aja. Guys, jangan lupa ya, datang ke Kadauste. Buka setiap hari, kecuali hari Semin kita tutup. Dari mulai jam 5 sampai jam 11 atau 12 malam itu tergantung stok sih kita tutupnya. Lokasinya di Lakesgilut, depan Lakesgilut TNI AU di Jalan Raya Penungde, Jakarta Timur. Instagram kita at kadau underscore steak. Jangan lupa di follow ya, karena di Instagram itu kita suka ngasih games-games. Nah, kalau misalkan kalian bisa jawab games-nya dengan jawaban yang bener, kita biasanya kasih reward. Reward-nya macam-macam. Dari mulai gratis tenderloin, gratis sama minumannya juga, terus gratis chicken steak. Pokoknya gratis terus deh. Gak diskon di sini, tapi gratis langsung. Banyak gratisannya ya? Iya, banyak gratisannya. Makanya jangan lupa follow. Thank you ya, Kak. Thank you. Thank you. Mama. Terima kasih.